Aduh, aduh sakit Ah, bisik Tolong, tolong Diam Wah, ini gak bisa dibiarin nih Gue harus kelapar ke om pocong Halo warga Jangan lupa subscribe ya Sama klik tombol loncengnya Oke Lo kenapa, Bon? Kelisah banget Iya, Bon Kamu kenapa? Eh, ini, Din Gak tau kenapa Tiba-tiba badanku gatel-gatel Ya, kok bisa? Lo gak mandi-mandi kali? Barangan, Lo, Din Apa ini? Jangan-jangan gue disantet kali ya? Gak mungkin lah, Bon Perasaan wajah kali? Ya, gak tau, Din Tapi Semenjak udah pernah keguna-guna sama dukun waktu itu Gue jadi kayak ketakutan, Din Gue jadi gelisah molo Nah, sekarang Gue kata gatel nih Aduh, gimana ya? Ah, Pasar lo aset itu mah, Bon? Udah, Bon? Udah, Bon Tenang dulu Lagian Itu dukun kan udah dikalahin sama Parjo Gak mungkin lah dia macem-macem lagi Nah, iya, Bon Betul tuh kata Pak No Iya, iya sih Tapi ini buktinya Gue gatel-gatel Tuh, betul-betul merah Aduh Sini-sini Coba saya lihat, Bon Yaelah, Bon Nih, ulat bulu Pantesan aja kamu gatel-gatel Buset, Bon Lo mau ternak ulat bulu ya? Hahaha Masa, dari tadi ada ulat bulu di badan lo Gak sadar Ada tiga lagi tuh Hah? Yang bener lo, Din? Aduh Tolong-tolong, Pak Tolongin Aduh-aduh Yaelah, Bon Lo udah seujon aja Gak taunya ulat bulu Hahaha Udah lo, jauh-jauh Jangan deket-deket Nanti pindah ke gua lagi Yaelah, Din Bukannya bantuin gue malah ngeledek Tolongin, Pak Hahaha Hahaha Udah-udah Ini udah saya matiin ulat bulunya Ada-ada aja kamu, Bon Hahaha Makasih, Pak Aduh Gatel banget nih Udah, Bon Dimin aja Jangan digaruk Nanti makin gatel lo Yaudah, Bon Kamu pulang aja dulu bersih-bersih Takutnya Ada bulu yang nempel di badan kamu Nanti malah makin gatel Ehm Yaudah, Pak Eh, Din Kemenin gue ya Ah, males lah Mending gua di pos ronda aja Pergi sendiri aja lah, Bon Ayolah, Din Temenin gue Apa untungnya gua temenin lu Enggak lah Gua mau ngeronda aja Hihihi Yaelah Sama temen gitu banget lu Gua traktir kopi deh Eh, gimana ya? Yaudah, Din. Tergi aja. Pos ronde biar saya yang jagain. Yaudah, Dih. Kalau Pak Noh maksa, saya temenin Bono dulu ya, Pak. Yaudah, hati-hati. Ah, gak bisa gini nih. Enak aja. Udah rencana gue digagalin, dibikin malu. Pak, gak bisa. Gue harus cari cara buat balas sendam. Gue gak terima. Ah, kesalahan tukun sialan. Gue harus ke komplek mereka buat balas sendam. Tapi, gue kan belum tua. Mau balas sendam gimana? Hmm, apa ya? Kirim santet? Gagal? Ngapain ya? Ah, yaudah lah. Gue cari tahu lagi tentang komplek itu. Hmm, tapi... Gimana ya caranya? Hah, gue samperin aja lah kompleknya. Gue harus cari kelemahan dia. Hahaha... Lama banget sih, Ding. Buruan dong. Gue udah gatel-gatel nih. Cepetan. Apaan sih, Bon? Yang lama kan lu. Pak. Gue udah di depan lu nih. Aduh. Hahaha... Serius amat, lo. Gue kan bercanda doang. Maksudnya tungguin. Pak. Kawanan hantu tuh main banget gak ada yang nongol. Biasanya kan ada aja yang merecokin. Yang tuyulah demen nguping. Pak. Lo yang ngambil hak orang lain lah. Ini, gak ada yang nongol satu pun. Yaelah, Bon. Kangen lu sama kawanan hantu. Hahaha... Biliran ada, malah jengkel. Biliran gak ada, malah dicari-cariin. Hahaha... Yang gak kangen juga sih, Ding. Lebih keaneh aja gitu. Komplek jadi sepi. Kalo mereka gak bikin rusuk. Yaudah. Gimana kalo nanti. Kita beli kopinya di warga Pocong aja. Tapi lo yang traktir ya, Bon. Oke deh. Aman, Din. Sekarang buruan deh ke rumah gue. Udah gatal-gatal banget nih. Hahaha... Yaudah deh, yaudah. Kira-kira. Gue harus balas dendam apa ya gedo gonjila itu. Hmm... Gue harus mata-matain ke rumahnya nih. Biar tau kelemahan dia. Hahaha... Mampus lo. Tunggu pembalasan gue. Hahaha... Hmm... Sendirin aja itu, Pocong. Kalo dilihat-lihat, cantik juga dia. Yaudah lah. Kesamperin aja. Woy, Pocong. Sendirin aja lo. Yeay, dipanggilin. Dan malah diem aja. Pocong. Pocong. Dodol juga ya. Hahaha... Saya Pocan, Om. Wah... Gua jadiin bini gue aja nih. Cantik juga nih, Pocong. Hahaha... Om... Om... Dih... Gila nih orang. Hah... Terserah lah. Yaudah, lo ikut gue sekarang. Hah... Ngapain, Om? Mau kemana, Om? Udah... Gak usah banyak tanya lo. Cepet ikut gue. Ah, gak mau, Om. Saya lagi nungguin bule, Om. Eh, itu ada apa tuh? Oh, itu siapa ya? Mau bule, mau budeket. Gue gak peduli. Cepet ikut gue. Gak, Om. Saya gak mau. Wah, kurang ajar ya. Berani-beraninya nolak gue. Sampra duplak gue. Eh, itu mah bahasa suku pedalaman. Hahaha... Aduh... Aduh, aduh... Apaan ini? Lepasin, Om. Udah, cepet ikut. Eh, lepasin, Om. Aduh, aduh sakit. Ah, disik. Tolong, tolong. Diam. Wah, ini gak bisa dibiarin nih. Gue harus ngelapor ke Om Pocong. Aduh, ini Bono lama banget. Bon, Bono, woy. Buruan, itu orang leluran kali ya? Lama banget. Bono. Yaelah, gue tinggalin ya. Bentar, Din. Tungguin. Buruan, Bon. Nanti dimarahin Pak RT lo. Yaelah, lama banget sih. Aduh, gak sabaran banget lo. Yaudah, yuk. Lo mandi aja lama banget, Bon. Emangnya pake kembang tujuh rupa ya? Kembarangan lo. Ngapain gue mandi pake kembang? Lagian, lama banget. Heran gue. Mandi udah berjam-jam. Tapi penampelan gitu-gitu aja. Komplep. Yaudah, buruan. Dari perbingan nih. Yaudah, ayo. Eh, loh. Itu kayaknya Udin dan Bono. Mau kemana mereka? Wah, gak bisa dibiarin nih. Din, Bon. Eh, Bon. Lo denger gak? Kayak ada yang manggil. Masa iya sih, Din? Salah denger kali lo. Em, iya ya. Yaudah lah. Lanjut aja. Oh, Din. Bono. Eh. Eh, enggak, Bon. Itu beneran ada yang manggil. Eh, iya ya, Din. Eh, ini saya. Aduh, Pak Erte. Ngagetin aja. Iya, Pak Erte. Kurang kerjaan banget sih. Hobinya ngagetin orang. Sembarangan kalian kalau ngomong. Yang kurang kerjaan itu kalian. Bukannya ngeronda. Malah keluyuran. Eh, Pak Erte. Jangan asal ngomong ya. Kita gak keluyuran loh. Loh, kalau gak keluyuran, ini apa namanya? Ini namanya patroli, Pak. Eh, iya bener tuh. Alah, terus Pak Noh mana? Ya, Pak Noh jaga pos ronda lah. Oh, alah. Yaudah kalau gitu. Saya mau pergi dulu. Mau kemana, Pak? Malam-malam kini. Ya, suka-suka saya mau kemana? Saya mau cari hiburan. Mumet dikumlek mulu. Pak. Yang dilihat kalian-kalian mulu. Yaelah, Pak. Kasian banget kurang hiburan. Emang mau cari hiburan di mana, Pak? Kepo aja kamu, Din. Yaelah. Orang cuma nanya kok. Pak. Emang mau kemana sih? Yaudah, diem-diem aja ya. Saya mau pergi karaoke. Yaelah. Pakai bisik-bisik segala. Karaokenya gak pakai uang warga kan, Pak? Eh, kamu ini ya, kalau ngomong sembarangan, mau saya potong gajinya. Baru dibilang gitu, udah mau korupsi gaji kita aja, Bun. Udah-udah, saya mau pergi. Buang-buang waktu saya aja. Bye. Yaelah, Pak. Yaelah, Pak. Udah bisa ngomong bye ini sekarang. Loh, Bun. Ini kok gak ada siapa-siapa ya? Eh, iya ya, Din. Kok kayak gak ada tanda-tanda kehidupan ya? Eh, sembrut. Karena mereka udah pada mati. Pak. Ya jelas gak ada kehidupan lah. Hihihi. Bukan gitu, Din. Maksud gue, kayak gak ada aktivitas gitu di sini. Kayak tempatnya gak berpenghuni. Oh, makanya, kalau ngomong yang jelas, Bun. Pak. Eh, jangan-jangan. Jangan-jangan apa, Din? Ya, jangan-jangan, Bun. Hihihi. Apaan sih lu gak jelas? Aduh. Yaudah lah, Bun. Kita ke warung budi aja yuk. Gue butuh kopi nih, biar gak ngatuk rondanya. Yaudah, buruan, Din. Kasian Pak Nolah sendirian. Bude, kopinya dua ya. Oke, bentar ya, Bun. Lah, kok dua sih? Oh, lu gak jadi? Gak jadi, Bude. Satu aja kopinya. Apaan sih lu? Gue mau lah. Jadi gimana? Dua atau satu ini? Tiga, Bude. Lah, emang buat siapa lagi, Din? Kok tiga? Buat Pak Nolah, Bun. Dia udah nungguin kita. Masa gak dibeli? Din. Oh, alah. Yaudah, Bude, tiga berarti ya. Oke, siap. Sebentar ya. Nah, ini, Bun, kopinya. Oke, Bude. Makasih. Din, bayar. Lah, kenapa gue yang bayar? Kan katanya lu yang bayarin. Iya, gue yang bayarin. Lah, terus? Tapi kan lu minta gue bayarin beli kopi di luar ke Pocong. Nah, ini kan warung Bude. Jadi lu yang bayarin, Din. Ya, Elah, Bun. Gimana sih? Tau gini, mending gue gak usah nemenin lu, Dari. Aduh, gimana ya? Bude, utang dulu ya. Nanti saya bayar. Ya, Elah, Din. Nantinya kapan? Ya, nanti, Bude. Tunggu ada duitnya. Udin, Udin. Yang kemarin aja udah numpuk. Aduh. Yaudah, Budi. Makasih ya kopinya. Ayo, Bun. Kita balik ke pos ronda. Eh, buset, Bun. Dujariin gak ada. Ternyata kawaran hantu bantang ke pos ronda. Mereka ngapain, ya? Eh, bentar, bentar, bentar. Pak Noh mana? Kok gak ada? Eh, iya ya. Bukannya katanya mau jagain pos ronda tadi. Iya. Kok tiba-tiba Pak Noh pergi ya? Terus, kawaran hantu ngapain tuh mau nermander di pos ronda? Ya, mana gue tau, Bun. Yaudah lah, samperin aja. Lo yakin, Din? Yaelah, udah cepet. Eh, tungguin, Din. Wah, Pak Noh beneran gak ada. Kemana ya? Kok juga gak tau, Bun. Nah, itu Pak Noh, Din. Mana? Oh, iya. Eh, ini ada apa rame-rame? Kita juga gak tau, Pak. Baru juga nyampe. Pak Noh dari mana? Ini, Din. Bun, kayaknya saya ada salah makan deh. Mules banget. Saya kebelet banget tadi. Udah gak ketahan. Makanya pulang dulu. Oh, alah. Gitu ya, Pak. Oh, iya. Ini, Pak. Kita beli kopi. Makasih ya, Din. Oh, iya. Ini hantu-hantu kenapa pada ke pos ronda? Ini, Om. Om Pocong meminta tolong. Tolong apa? Apain minta tolong ke kita? Emangnya ada apa sih? Jadi gini ceritanya. Om! Om! Om Pocong! apaan sih? Ngagetin aja lu ah? Iya. Dateng-dateng bikin heboh aja lu. Gue jadi keselak nih. Ada apa, Yul? Gawat, Om. Gawat. Pocong dalam bahaya. Ngomong yang jelas, Yul. Ada apa? Itu, Om. Pocong sama bapak-bapak. Yang jelas, Yul, kalau ngomong. Dek Pocong kenapa? Itu, Om. Dia diculik. Dibawa paksa. Hah? Yang bener lho? Wah, gak mungkin lah. Emang diculik siapa? Gak tau, Om. Bapak-bapak yang nyulik. Terus sekarang di mana dia? Iya, Yul. Di mana? Tadi dibawa ke arah sana, Om. Yaudah, yaudah. Kita ke sana sekarang. Wah, jadi kalian pada kesini? Mau nutup Pak Noh yang nyulik Pocong? Pembarangannya kalian? Iya, buat apa Pak Noh nyulik Pocong? Gak jelas, Lucong. Udah, pergi sana. Hei, dengerin dulu. Bukan itu. Kita gak ada yang nundur siapa-siapa ke. Loh, terus kenapa kalian kesini? Bukannya nolongin tuh Pocong? Udah deh, pergi sana. Tangguh aja. Eh, Bon. Tadi lu nyariin. Sekarang lu ngusir. Dengar bener lu. Hihihi. Diam, Din. Udah, udah, Din. Bon. Ada baiknya. Kita dengerin dulu aja maksud mereka. Nah, betul tuh. Dengerin dulu. Jadi gini, Om. Kita udah tahu keberadaan Pocong. Yaelah. Kalau udah tahu ngapain kesini? Bukannya dibantuin. Aduh. Woy, dengerin dulu. Toyul belum selesai tuh ngomongnya. Yaudah, lanjut-lanjut. Yaudah, lanjut-lanjut. Cuma aja lu teriak-teriak. Gak bakal ada yang denger. Lepasin. Gue mau bantuin Depocan. Gue gak terima. Dukun kurang aja. Eh, selanjutin dikit suara lu. Nanti kita ketahuan. Udah lu, tenang aja deh lu. Gue pikirin dulu strateginya. Strategi apa? Pak. Kita gak bisa lama-lama. Kasian tuh Depocan. Lihat tuh. Dia udah lemas. Yaelah, Om. Sabar, Om. Aduh. Dasar bocing. Yaudah, yaudah. Gimana? Kalau kita balik ke komplek dulu. Kita minta bantuan aja sama dukung gila. Yaelah. Kalau nanti kita yang dibacain mantra gimana? Udah. Kalian tenang aja dulu. Kita ke pos ronda deh sekarang. Nah, iya, Om. Kita minta bantuan sama manusia aja. Wah, tumbenyul. Otak lu cepet nyambung. Hahaha. Yaudah, buruan. Kita pergi sekarang. Sebelum ketahuan. Nah, itu intinya. Kita mau minta bantuan kalian. Buat ke tempat dukung itu. Biar dia bisa bantuin Pocan. Eh, ini maksudnya gimana? Parjo nyulik si Pocan. Jadi kalian minta tolong kita buat ngomong ke Parjo buat lepasin Pocan gitu. Wah, gak nyangka gue Parjo sejahat itu bisa-bisanya mau sama Pocong. Aduh, bukan gitu. Itu Pocan diculik sama dukun lain. Eh, jangan-jangan. Itu dukun yang waktu itu, Din. Dukun yang bikin kita sakit parut. Bisa jadi, Din. Wah, bener-bener ya. Hobinya ngerencokin komplek kita molo. Yaudah, kalau gitu. Mending sekarang ke tempat Parjo aja yuk. Jo, Parjo, Jo, Parjo. Aduh, kenapa, No? Pumben kamu kesini malam-malam banget. Ini, Jo. Dukun yang waktu itu bikin ulah lagi di komplek kita. Aduh, gak kapok-kapok dia. Bikin ulah apa dia, No? Itu, Jo. Dia mau jadiin Pocan manusia. Ini gak bisa dibiarin, Jo. Wah, 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 wah. Itu ngelawan kordat namanya, No. Yaudah, kita kesana sekarang. Em, eh. Dimana tempatnya? Saya juga gak tau, Jo, rumahnya. Loh, terus gimana dong? Kita yang tau. Yaudah, ayo ikut gue sekarang. Biar gue kasih tau jalannya. Oh, oke deh. Ayo kita jalan sekarang. Itu tempatnya. Oh, disana. Berarti itu tempat persembunyiannya, ya? Ayolah, kita serang. Hei, 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 bentar dulu. Kita harus susun strategi dulu. Iya, Jo. Jangan pakai kekerasan. Aduh, strategi apa lagi, sih? Ini udah gak bisa diomongin baik-baik, No. Eh, Pala, lo punya strategi apa? Yaudah, semuanya kesini mendekat. Biar gue besekin. Gimana? Setuju gak? Yaudah, ayo kita mulai strateginya. Eh, eh, eh. Ada asap apa ini? Aduh, bunyi apa itu? Kayaknya ada yang lepar dari luar. Woy, siapa itu? Asap dari mana ini? Ah, gue keluar aja deh. Eh, gue periksa keluar. Eh, ada apa ini? Aduh, aduh, aduh. Apa-apaan ini? Sarang! Aduh, 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 aduh. Hei, hei, sabar, sabar. Jangan pakai kekerasan. Aduh, aduh, aduh. Hei, aduh. Udah dibilangin jangan pakai kekerasan. Hei, hei, hei. Udah, udah. Kalian jauh-jauh deh. Biar saya yang beresin. Iya. Ayo, Joe. Kamu pasti bisa, Joe. Udah apa-jauh? selamat menikmati eh kamu gak boleh ngelawan kodrat ya yang sudah mati biarkan tetap mati bukan urusan lo wei 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 tolong tolong nih dia pingsan pak paliposongnya copot din tatik juga ya pon aduh kemana dokun itu main kabur-kabur aja dia awas aja ya ketemu lagi saya habisin dia neng bangun neng aduh gimana ini bangun neng bangun abang gak bisa hidup tanpa neng bangun neng sadar sadar ya elah cong lo kan udah mati udah jadi hantu gimana sih neng sadar neng neng udah neng ya kalian semua biar saya bacain mantra neng neng gak apa-apa kan neng aduh maafin abang ya neng gak bisa jagain neng abang cita banget sama neng neng abang beneran gak bisa hidup lagi kalo neng gak ada ya elah om udah kayak FTV aja drama FTV apanya ini mah drama siksa kubur cocoknya bisa aja lu pun ένα do 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 pro do 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 sub indo by broth3rmax